hai 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 woi top sekali sahabat energi love and life kamu bisa lihat di video setiap film-film the face sudah kayak berasa kita main film-film pembelian yang paling waw sekali waduh guys kamu lihat di dalam situasi begini kayak sampai begini baby what do you feeling bagus sekali cuman batunya bikin saya emosi sekali ya aku lagi ternyata bilang ketung ke waterfall yang bagus begini ke kok berdasarkan tuh sudah bikin aku lagi sakit waktu itu aku pakai apa sendal aduh kamu senang dulu halo sahabat energi love and life hari ini saya dengan dina sesiap-siap karena kita mau berjadi waterfall yang ada di bali sih salah satu waterfall terus eh buat kamu semua ya buat kamu semua yang penasaran yang tentu punya perjalanan langsung check it out let's go let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke guys, jadi kita sudah sampai di punya tempat Jepung Selamat datang ke Jepung Waterfall Jepung Oke Jepung Cepung Jepung tapi belum tau kebawahnya seperti apa, apakah yang pegang kamera nanti akan capek yauduh kita akan melihat let's go berapa lama kebawah? berapa menit kebawah beli? kurang lebih 15 15 menit 15 menit ya makasih yang menjaga karcis bilang eh kalau masuk disini tuh harus bayar 15 ribu per orang 2, 30 jadi kalau menuju ke WhatsApp call itu adalah 15 menit dan saya bilang yang pengen kamera pasti akan car P iya ih ayam licin tuh ini lagi ada licinnya gimana dipunyain sorry guys dipunyai apa untuk ada saya tarik dia untung ada saya padahal saya tahan dia karena takut jatuh dia sudah aku jalan sendiri kok sepatu masih keras begitu baru ya sepatu sudah pakai sepatu jalan kayak kosong saja coba jatuh beranjutkan dia ben ini cara perpakaian bukan ke waterfall tapi ke mall memangnya disini ada mall halo guys jadi kalau misalnya kamu yang mau ke apa namanya decepung waterfall ini punya proses jalan turun ini kayak waterfall itu sangat licin kalau hujannya dan sekarang kita memang dalam posisi yang hujan baru selesai hujan terima kasih dipunyai jalan ini benar-benar licin sampai jatuh sebelum yang keberapa kali tapi sama tetap tetap bisa untuk jalan dan ditetap saya kena jatuh kalau hal ini saya pakai bakian bikinnya dibagi begini untuk belakang ya Jalan-jalan ke waterfall Kita mau lihat apa yang ada di sana Yang di belakang semoga sebentar tidak minta capek Karena jalan ke atas pasti capek Air bersih sekali itu Bukan ke sini Kita mau berenang ke bawah Udah enak sekali Karena memang ketujuan itu Lain Tapi dekat waterfall jadi Kita tinggal 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati love and life hari ini mau review review terus ok jadi di video kali ini adalah tengok punya perjalanan ke waterfall tukat cepung waterfall air jatuh tukat cepung waterfall jadi ini video ini selanjutnya kamu kan nonton punya perjalanan ke tukat waterfall oke video yang ada datang nih yang ada datang ya kamu nonton sudah kamu nonton sudah selamat menonton dan pokoknya bagus sekali kamu nonton perjalanan yang sangat tidak halponnya saya gak ada halpon sekali yang perjalanan yang ke waterfall yang satunya saya sudah siap dan untuk berenang tapi orang terlalu banyak perjalanan yang kali ini saya tidak siap karena takutnya orang banyak eh ternyata tidak ada orang wah baru air waterfallnya bagaimana bagus sekali perjalanannya tuh ke bawah tuh 15 menit tuh 13 sampai 15 kayaknya 10 menit saja 15 menit kalau kamu pernah ke pengendaran kamu tau itu ke sana yang ada di di tadi basic-basicnya seperti itu terus memang mau kesan itu karena saya lihat apa saya punya teman saya tadi sempat posting di Facebook di bilang katanya tuh dekat dari dia punya tempat tinggal di Bali sini tapi dari Sanur tidak mau tunggu lama suruh Dina proses langsung kita cabut ke sana bagus ya biar kan tau perjalanan itu sangat menyenangkan dan turun ke bawah abis itu masuk lagi ke batu-batu lagi batu-batu celah-celah terima kasih kita telusuri gua-gua iya tuh wih tinta katanya tuh suri gua kayak saya mau pergi lagi ulang kayak berenang ke teman-teman itu air air ke basa-basa tapi capek juga maksudnya kalau berikutnya kita pergi kita ajak ada berapa teman supaya rame gitu biar seru karena kayak gue suruh iya baru itu 15 ribu satu orang tiket masuk itu sudah termasuk parkir iya makanya ini lagi paling motok sekali coba bilang apa-apa tapi karena itu tunggu perjalanan mau ke kintamani dan kintamani tuh dingin punya dingin tuh kayak spring di montana dan pokoknya kintamani tuh kayak montana kalau kamu ke kintamani kalau kamu merasakan montana kayak bagaimana kan datang ke Bali dan kami kintamani punya dingin tuh sama gunung montana dan cafe yang kita kemarin terjadi perkei kita bicara tentang kintamani belum pokoknya nanti sudah di video yang satunya lagi ada kintamani disitu pokoknya sudah pokoknya kenapa pakai baju seperti begitu karena kintamani yang dingin itu terlalu dingin juga sih tapi pokoknya pakai saja yang angin-angin masuk ke lantupun jadi pokoknya kintamani sampai seharus proses prepare saat cari akal bagaimana kintamani aduh tondi kintamani baru saya yang kena penyakitan nanti ambanen ambanen itu nanti selanjutnya tapi pokoknya itu sudah kamu nonton ini ya selamat menonton video seru-seruan kami yang kamu lihat nanti sebentar dunia aku dia ada cukkir balik disitu hahaha ya begitu sudah jadi buat kamu semua yang penasaran dengan Tonto punya proses perjalanan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara like comment share dan subscribe subreker subreker terimakasih salam semua salam semua